Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat teks berada di belakang orang atau objek atau apapun ya, mungkin untuk thumbnail youtube atau mungkin ya untuk yang lainnya bisa ya, dan disini saya contohnya seperti ini ya thumbnailnya, disini ada orang atau objek dan disini belakangnya ada teks, dan ini sebenarnya cara bikinnya gampang banget, dan langsung aja kita perhatikan, disini saya sudah punya gambarnya, dan kita drag sini, kita bikin tab baru ya, dan disini kita bikin teksnya, teksnya mau apa, misalnya tulisannya mungkin nubi, nubi, dan disini mungkin kita ganti fontnya, kalau misalnya kalian mau font apapun bisa ya, dan ukurannya juga bisa disesuaiin mungkin 500, dan disini kita simpan disini, misalnya mau disini, mau disini, mau disini, mau dimanapun bebas ya, seenaknya kalian aja dimana, dan langkah selanjutnya adalah kita membuat atau mengedepankan objek ya, jadi objeknya ada di depan dan teksnya ada di belakang, dan kita ini saja klik yang lambang mata ini, biar kita gak keganggu juga ya, dan kita pilih tools namanya ini ya, polygon lasso ya, ini namanya ya, polygon lasso, dan kalian pilih daerah yang mau kalian pilih, kalau misalnya full seobjeknya ya, kalian harus bikin seful objeknya, cuman karena disini cuman daerah kepala doang ya, daerah kepala doang sama pundak sedikit, berarti disini saya akan kesini, sini, sini, nah ini memang agak sedikit ribet ya, memang agak sedikit, sebenarnya gak terlalu ribet sih, kalau misalnya kalian ngerti ya, sabar aja lah, satu-satu, jadi Oke pak, jadi ceritanya saya sudah beres memasking muka atau area yang pengen kita kedepankan ya, dan sebenarnya gak terlalu rapi juga gak apa-apa sih, ini gak kena untuk thumbnail youtube, dilihat lagi jauh juga kan, gak dilihat lagi dekat, dan disini kita reklik disini, dan kita layar via copy, eh, cuman disini saya pilih textnya, kalian pilih dulu bagi accountnya, dan lalu layar via copy, nanti setelah ke copy, kalian mau bisa munculin lagi, oh bang, tapi kok itu tulisannya masih di depan, iya, karena ini si layar yang kalian bikin, itu yang mau kalian bikin, ada di belakang pak, eh iyalah, jadi kalian naiknya ke atas, dan boom, udah jadi pak, udah beres, dan kalau misalnya kalian mau blending option, ditambahin setruknya ya, setruk, setruk, hmm, kita misalnya 8 aja lah, kita oke, dan udah, jadi, kalian sudah bisa membuat thumbnail youtube dengan objek yang di depan, dan text yang di belakang, dan cukup segitu doang sih tutorialnya, jangan lupa untuk like, check, dan subscribe, seperti biasa, nama saya Rai dari Tutorial Bekasiat, dan thanks for watching, bye-bye! sub indo by broth3rmax